Terima kasih. Terima kasih. Bapak WD1, Bapak Dr. Mustafa. Karena ini acaranya ada dua di atas, beliau sedang di atas. Yang saya hormati, Bapak Ibu WD2, Prof. Dr. Casmini, silakan berdiri, Ibu. Ya, beliau bidang keahliannya adalah psikologi dan menjadi dosen tetap di bimbingan konseling Islam S1 dan S2. Yang saya hormati, Bapak Dr. Hatma Indra Jaya. Silakan berdiri, Pak. Biar Bapak Ibu kenal ya, karena nanti akan bersama putra-putri Bapak Ibu sekalian selama setengah tahun atau empat tahun. Jangan lama-lama ya. Yang saya hormati, Bapak Ketua Kepala Produk. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 Di sini. Untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan Fakultas Da'wah dan Komunikasi ini. Alhamdulillahirrohbilalamin bahwa perkembangan Fakultas Da'wah dan Komunikasi selama 6 tahun ini, kalau tadi disebutkan itu sudah berusia 52 tahun. Jadi Fakultas Da'wah dan Komunikasi ini sudah berusia 52 tahun, kalau dekannya itu sudah berganti kira-kira 15 dekan. Dalam 6 tahun ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk animo, terutama 3 tahun belakangan ini, animo mahasiswa yang masuk di Fakultas Da'wah dan Komunikasi ini tercatat nomor 3 ya, nomor 3 di UIN Sunan Kalijaga. Kalau tahun ini yang mendaftar itu sejumlah 11.000, sebentar saya biar tidak salah, 11.715 pendaftar. Kita berikan plus untuk kita bersama. Dan yang bisa ditampung oleh Fakultas Da'wah dan Komunikasi itu hanya ada 498. Ya, 498. Sehingga memang ada variasi ya, ada prodi yang 1 banding 50, 1 banding 30, 1 banding, tapi kalau kita buat rata-rata, 1 banding 23. Saya kira kita berikan aplos untuk kita bersama, karena putra dari Bapak-Ibu sekalian telah memenangkan pertarungan ya, pertarungan yang sangat sengit ini untuk masuk di kampus kita tercinta ini. Jadi mengalahkan kalau 498, mengalahkan 11.700an lah ya, orang yang tidak bisa diterima di Fakultas Da'wah dan Komunikasi. Saya kira ini perlu kita syukuri bersama. Dan Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah tadi sudah berkali-kali disampaikan dalam profil ya, sebetulnya yang ada dalam profil itu ya, yang Fakultas Da'wah dan Komunikasi. Akreditasi prodi itu menjadi sangat penting sekarang. Orang kalau bertanya akreditasi prodinya. Dan Alhamdulillah kita 5 prodi, baik itu BKI, KPI, PMI, IKS, dan MD itu sudah tersertifikasi internasional dan terakreditasi internasional. Kita berikan aplos untuk kita bersama. Saya kira ini dukungan yang sangat besar dari mahasiswa, dari orang tua, dan juga dari dosen, dan juga dari tenaga pendidik. Tidak mudah untuk bisa tersertifikasi internasional AUN-QE, dan juga sangat sulit untuk terakreditasi FIBA-A. Kalau yang secara nasional ini akreditasinya semua A, dan kita akan konversi untuk menjadi unggul. Ya, jadi 5 prodi ini ya, 5 prodi ini kita termasuk sedikit prodinya dibandingkan dengan fakultas yang lain, karena menggabungkan antara misalnya pendidikan dengan ilmu-ilmu mutni. Tapi di Fakultas Da'wah dan Komunikasi, ini hanya ada 5 prodi. Karena sedikitnya, apa namanya, ruangan yang bisa dan sejak awal ya. Dan Alhamdulillah untuk tahun ini kita sudah ada 3 prodi S2, 3 prodi S2, yaitu prodi KPI, prodi BKI, dan prodi PMI. Yang besok kita akan melakukan hal yang sama seperti hanya di lantai atas itu, yaitu sosialisasi pembelajaran. Karena sangat kita mengetahui dari jumlah mahasiswa baru di S2 ini, sekitar 70 persen itu dari luar Jawa. Dari luar Jawa. Saya kira ini merupakan hal yang mengembirakan bagi kita sebagai pengelola. Bapak-Ibu sekalian perlu saya informasikan kalau tadi di lagu Himne Win, Sunan Kalijaga, ini ada core values yang menjadi kekuatan, kita katakan sebagai kekuatan dari FDK, sebagai core values-nya. Ini adalah integrasi dan interkoneksi. Ini saya kira merupakan rup ya dari pengembangan keilmuan yang dikembangkan oleh Fakultas Da'wah dan Komunikasi. Kita mencoba untuk menurunkan, menurunkan semua keilmuan, keislaman, keindonesiaan, itu tidak, apa namanya, lata arut, kira-kira seperti itu. Tidak berkentangan. Makanya kita mengikuti integrasi dan interkoneksi. Dalam teori besarnya, memang ada, dalam teori ya, ada narasi bahwa apakah Islam dan ilmu pengetahuan itu bertentangan. Dalam narasi teori ini memang ada empat. Pertama, itu yang, apa namanya, bahwa integrasi dan interkoneksi tidak dimungkinkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Kemudian narasi yang kedua, itu bisa dilakukan saling menyapa antara agama dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, itu adalah yang kita ikuti ini. Yang bahwa agama dan ilmu pengetahuan, itulah taba'arut bainahumah. Tidak ada berkentangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, teks-teks yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Hadis, mencoba dengan sebuah tenaga, kemampuan dan keilmuan yang ada di Fakultas Da'wah dan Komunikasi ini, mencoba untuk diintegrasikan dan diinterkoneksikan. Dan ini sesuai dengan apa yang ada dalam dari ajaran agama itu sendiri. Begitu juga tentang keindonesiaan, NAKRI, dan seterusnya, kita mengambil bahwa integrasi keilmuan juga dan integrasi kolaborasi juga antara Islam, kebimikaan, dan keindonesiaan. Saya kira ini standpoint yang akan dikembangkan, tidak hanya standpoint, yang akan sebagai standpoint dan akan dikembangkan dan akan terus dikuatkan oleh UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kedua, Bapak-Ibu sekalian, sebagai orang tua, perlu juga diketahui bahwa sistem belajar di perguruan tinggi, dimanapun sekarang di Indonesia ini, sudah mengikuti sistem baru yang disebut dengan MBKN, yang nanti mungkin Bapak-Ibu sekalian, ketika, saya nggak tahu ini Bapak-Ibu ada di Jogja, atau yang dari luar Jogja, tadi ada yang dari Jumber juga hadir dari tempat yang lain juga mungkin hadir di luar Jogja, tapi sistem pembelajaran sekarang ini sudah berubah, mohon nanti yang terutama orang tuanya yang ada di Jogja, untuk bisa memahami dan memberikan keleluasaan kepada putra-putrinya, karena tidak persis seperti pulang jam 7, kemudian jam 1 pulang lagi ini ke rumah itu mungkin tidak, nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Prodi, yang baik itu intra maupun ekstra, karena di Prodi-Prodi juga sudah banyak pusat studinya yang nanti akan sangat membutuhkan dan dibutuhkan oleh putra-putri Bapak-Ibu sekalian, jadi sistem belajarnya dari sistem belajar yang dulu ketika siswa, sekarang mahasiswa, dan juga mungkin nanti mereka aktif di berbagai pusat studi, bahkan juga aktif di ekstra organisasi kampus dan seterusnya, itu adalah bagian dari cara mahasiswa mengekspresikan, katakanlah begitu, beberapa kenampuan-kenampuannya, jadi mohon nanti untuk dukungannya, tetapi tetap menjadi dimonitor ya Bapak-Ibu sekalian ya, terutama sistem pembelajarnya yang nanti akan dijelaskan oleh PT IPD. Dan yang terakhir, nanti yang akan menjadi penting, bahwa pembelajaran yang dikembangkan di sini adalah pembelajaran juga tentang soft skill ya, bagaimana komunikasi, mungkin nanti mahasiswa-mahasiswi akan diajarkan bagaimana seperti bisa Mbak Nurma ya, karena mahasiswa-mahasiswi kita, Bapak-Ibu sekalian, perlu saya sampaikan sebagai rasa tahadus dimikmah, bagaimana seperti itu, baik itu dosen-dosennya yang sekarang sedang berbicara di atas ini adalah mereka-mereka yang memiliki alumni dari Fakultas Dakwa dan Komunikasi yang kebetulan sukses sukses kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan ada yang baru pulang PhD dari Kanada S2-nya di Inggris S3-nya di McGill University kemudian ada pembicara satunya itu kita sebut sama Miftahul Hoir Miko namanya saya kira Bapak-Ibu juga ada yang kenal ya di antara yang ada di sini itu galang galang tetapi isinya itu dakwah sebagai asisten dari Bus Mufik kalau tidak salah tapi dia sudah mendalangi berbagai cerita-cerita terutama tentang Sunan Talijaga dan kemudian Wali Songo dan seterusnya saya kira karena ini merupakan bagian dari materi-materi yang juga disampaikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang terakhir yang terakhir saya mohon sambung doa kepada Bapak-Ibu sekalian mudah-mudahan ya kampus kita kalau dilihat secara sepintas ini memang sudah lengkap ya sudah lengkap tetapi kami masih memiliki mimpi-mimpi Bapak-Ibu sekalian untuk itu kami akan membangun kampus di Pajangan Pajangan tapi tidak mohon dengan hormat kami mohon doanya saja tidak mohon sumpungan kepada Bapak-Ibu sekalian karena kami pernah tahun berapa kami mencoba untuk UPATI plus 1 juta itu di DEMU mahasiswa UWIN itu ahli DEMU Bapak-Ibu sekalian itu kita minta 1 juta di DEMU luar biasa tapi Alhamdulillah karena DEMU dari mahasiswa kemudian kami berusaha sekuat tenaga akhirnya sekarang 87 hektare ya Pak ya Pak Pak 71 hektare sudah lunas dan insya Allah kami kemarin berkening dengan DPR dan seterusnya insya Allah akan dibantu kami maaf kepada Bapak-Ibu sekalian kalau kami dalam UPATI UKT tinggi berat itu UKT rendah di dunia Bapak-Ibu untuk dibandingkan dibandingkan jangan dengan IIN setain jangan ya tetapi dibandingkan dengan fasilitas yang ada ini ya kalau dilihat Bapak-Ibu sekalian terakhir yang ingin saya sampaikan kalau dihitung secara apa namanya keuangan sebetulnya bagian dari biaya perguruan tinggi per unit mahasiswa itu sekitar 38-40 juta setiap semester tapi Bapak-Ibu sekalian mungkin ada yang UKT 4 1, 2, 3, 4, 5 tapi maksimal kira-kira 5 juta dan seterusnya tapi unit kos masing-masing mahasiswa itu adalah 38-40 juta mas ibu perlu saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian jadi mohon maaf jika karena sesuatu dan lain hal termohonan penerima UKT yang memang ditandatangani oleh Bapak-Ibu sekalian belum diperima dari sekian ratus ini kami bisa menerima mungkin hanya 20 30 kemarin ada sekitar 170 siswa yang ingin bermacam-macam alasannya salah satu alasannya karena orang tua saya sedang titik-titik sedang titik-titik itu apa rupanya sedang ada masalah Bapak-Ibu banyak lucu-lucu itu ditulis ditulis itu dan banyak juga yang dihadap saya jadi kalau memang itu masih bisa dan rasional memang bisa diturunkan tapi mohon maaf dan itu hitung-hitung sumbangan Bapak-Ibu sekalian kepada umum sinan kali sekali lagi selamat kepada Bapak-Ibu sekalian mudah-mudahan ilmu dari putra putri Bapak-Ibu sekalian bermanfaat bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh orang Tuhannya harapan kita seperti itu saja Bapak-Ibu sekalian ilmunya bermanfaat bisa lidi muhi wali-wali apa namanya sehingga bisa membahagiakan orang tua saya kira itu saja pengantar dari saya nanti ada prodi-prodi yang ingin menyampaikan beberapa visi dan apa yang di yang ada misalnya seperti SKS dan seterusnya ini kalau bisa Bapak-Ibu memang harus tahu ya tentang hal ini semua paling tidak kita bisa memonitor perkembangan anak-anak kita dan anak-anak kita saya kira itu wabillahi taufiq walhibawrah wabillahi mafiq ila komitari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Profesor Dr. Hajar Marahumah MPB selaku berikan Keputas Data dan Komunikasi Insya yang barusan memberikan kata sambutan dan juga terkenal terkait dengan sekitar kampus Fakultas Bakwah dan Komunikasi Ilmu Sunan Kadi Jagai Yogyakarta Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia kita langsung saja menuju pelawaran kita selanjutnya yaitu informasi penggunaan tentang sistem informasi akademik oleh alimah siswa yang nanti akan disampaikan oleh Mas Adi Irawan Eskom dan langsung saja kepada Mas Adi Irawan Eskom untuk kita persilahkan memberikan penjelasannya terkait dengan informasi dan sistem informasi oleh wali mahasiswa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Bapak-Ibu Ibu sekalian Mohon izin Bapak-Ibu Terima kasih kami akan mencoba menerangkan tentang sistem informasi akademik yang ada di Winsunan Kalijaga jadi proses perkuliahan yang ada di Winsunan Kalijaga itu sudah menggunakan sistem jadi nanti ketika putra putri kita itu nanti masuk ke UIN segala proses akademik itu akan terjadi dan juga tersimpan datanya secara sistem secara sistem jadi proses dari awal ketika Bapak-Ibu nanti masuk kemudian siswa-siswi kemudian putra putri Bapak-Ibu sudah masuk ke UIN segala aktivitasnya itu akan tercatat secara sistem di sistem yang kita miliki saya berkenalkan penyakit baru nama saya Adi Yurawan Bapak-Ibu saya dari PT IPD berbeda dengan yang ada di dakwah kalau di dakwah ada yang namanya PPTD tetapi di UIN ada unit yang berbeda namanya adalah PT IPD jadi rangkaian yang dialami oleh putra putri Bapak-Ibu sekalian dari yang sebelumnya ada proses pendaftaran kemudian diterima baru sekarang prosesnya adalah menjadi mahasiswa menjadi mahasiswa nanti nanti prosesnya sudah selesai dia selesai menjadi mahasiswa yang insyaallah seperti yang disampaikan Pak Matumah maksimal 3,5 tahun saja tidak usah lama-lama sudah selesai nanti sekarang masuk ke penjahat yang berikutnya ini adalah menjadi alumni dari UIN Sunan Kalijaga di Jakarta di sistem yang kita punya setidaknya ada empat dua item Bapak-Ibu yang perlu diperhatikan terutama oleh Bapak-Ibu sekalian terutama oleh Bapak-Ibu sekalian item itu apa yang terutama adalah pembayaran 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 ini penting karena ketika seorang calon mahasiswa itu diterima dan dia harus masuk ke sistem maka dimulai dengan proses pembayaran kemudian berikutnya kalau misalnya proses pembayaran ini belum berjalan dalam hal ini tiap semester Bapak-Ibu biasanya nanti akan dimintai oleh putra-putra untuk membayar yang namanya UKT uang kuliah benggal nanti kalau uang kuliah benggal ini tidak terbayarkan nanti tidak bisa untuk mengambil kelas tidak bisa mengambil kelas artinya tidak bisa mengikuti perkuliahan di semester berikutnya artinya nanti tidak bisa aktif lagi tidak bisa aktif masuk ke sistem begitu juga tidak bisa aktif masuk ke dalam proses perkuliahan kemudian nanti kalau proses pembayarannya ini sudah tidak masalah nanti kita akan masuk ke item yang berikutnya yang perlu Bapak Ibu cermati juga yang namanya perkuliahan Bapak Ibu jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah mensubrap atau istilahnya sudah memberikan pendayaran uang kuliah tunggal Bapak Ibu sudah merasa menusahakan yang terbaik bagi Ibu melakukan pendayaran proses UKT tetapi item yang kedua ini terlutakan yang namanya perkuliahan karena sebagai orang kita perlu yang namanya bertanya kemudian kita menanyakan progres perkuliahannya seperti apa jangan sampai nanti kita merasa sudah berusaha semaksimanya tetapi karena kita kurangkan kita menjadi tidak terpantau proses perkuliahannya ini ada sistem yang kita kembangkan di perusahaan perusahaan perkuliahan untuk item yang ketiga ini juga perlu pencermatan dari Bapak Ibu Usahaan jangan sampai karena terlalu asik kuliah kemudian lupa untuk tujuannya untuk tujuannya tujuan akhirnya apa tujuan akhirnya nanti ada yang namanya tugas akhir jangan sampai perkuliahannya karena mungkin saking senangnya diungguin jadi lama perkuliah kuliah terus lewat dari 3 setelah tahun belum selesai lupa yang namanya ujian tugas akhir juga harus diselesaikan ya kemudian nanti untuk item yang keempat Bapak Ibu ada yang namanya proses judisium jadi ketika tugas akhir sudah dikerjakan kemudian proses untuk munakosa sudah dikerjakan nanti ada tahap selanjutnya yang namanya judisium nah judisium ini adalah proses untuk menentukan apakah utra putri Bapak Ibu itu layak untuk lulus dari Uwin Sunan Kalijaga ataukah tidak nah setidaknya yang ini mungkin perlu disermati dan juga perlu pantauan dari Bapak Ibu semuanya jadi gerbang masuk ke Uwin Subra jalan artinya sudah masuk tahap untuk masuk ke Uwin Sunan Kalijaga tetapi harus ada pantauan dari kita bersama termasuk pantauan dari PT Ibu semuanya dengan putera puternya masing-masing nah untuk menjelaskan ini kita punya aplikasi Bapak Ibu namanya adalah akademik .win .ac.id Bapak Ibu bisa langsung melakukan akses ke alamat tersebut bisa dibuka di browser-nya atau dibuka di HP-nya masing-masing kalau misalnya ada kendala mungkin bisa ditanyakan juga ke putera putrinya misalnya suruh mendukakan paling dibukakan alamat akademik .win .ac.id kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk ke sana nanti akan dibagikan dari untuk akun supaya Bapak Ibu bisa masuk ke aplikasi tersebut yang mengapa perlu masuk ke aplikasi tersebut karena Bapak Ibu nanti bisa memantau yang ditantau apa saja yang ditantau misalnya perkuliahannya kemudian apalagi misalnya dibantau kehadirannya kemudian apalagi yang dibantau misalnya pembayarannya jangan sampai Bapak Ibu sudah mengirimkan uang tapi terjata kalau misalnya semoga tidak uang uang tidak segera dibayarkan untuk membayar UKP apalagi yang kita akan lihat di bagian aplikasi akademik kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk ke aplikasi akademik nanti mungkin ada proses mengirunkan akunnya kita sudah kirunkan ke untuk akun Bapak Ibu akun untuk masuk ke aplikasi nanti Bapak Ibu bisa coba untuk masuk ke aplikasinya kemudian bisa dilihat di sana ada data pribadi kemudian yang tadi saya sampaikan tentang pendayaran kemudian ada perkuliahan kemudian ada nanti yang namanya Yudisium dan juga Wisubar nah untuk bagian pembayaran malah Ibu rasanya dari Uni itu akan melakukan penagihan di tiap semester penagihan di tiap semester kalau misalnya untuk pagiannya itu sudah ada kalau pagiannya sudah ada maka Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran dari UKP nah pembayarannya kita sudah bekerjasama setidak dengan lima buah bang ada Mandiri BNI BRI BSI Bupak Pin BPN DPD dan keberatakan yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembayaran nah pembayarannya dimana apakah harus ke Jogja ternyata tidak Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembayarnya misalnya di Bapak Ibu masing-masing tanpa perlu datang ke Jogja bisa langsung melakukan pembayaran nominannya ini bisa Bapak Ibu nanti nominannya bisa Bapak Ibu lihat di bagian pembayaran itu kalau Bapak Ibu nanti sudah masuk ke halaman aplikasi akademik di UU Sunan Kalijaga Jogja Jogja Nanti di aplikasi yang kita punya di UU nanti ada informasi tentang kuliahan karena di sana ada informasi tentang dosen-dosen yang mengampu putera-putera Ibu semuanya kemudian nanti ada mata kuliahnya mata kuliah yang ada di UU di proti Bapak Ibu semua nanti bisa dilihat kemudian nanti ada informasi tentang jadwal yang diikuti oleh putera-putera Bapak Ibu semuanya nanti bisa ditambah juga kira-kira perkuliahan anak-anak kita itu di UU di hari apa saja kemudian di jam berapa saja nanti Bapak Ibu juga bisa memantau nanti jika bisa kontrol misalnya ada agenda keluarga juga bisa cek juga di bagian akademi ciri-ciri bentrok dengan aktivitas perkuliahan perpaputur kita nanti juga bisa dilihat tentang KHS dari putera-puteri Bapak Ibu jadi jangan sampai sudah kuliah berapa semester tapi Bapak Ibu mungkin terlupa untuk melihat IPK anak-anak kemudian mata kuliah yang sudah diambil apa saja kemudian SKS yang sudah diambil berapa jadi tetap kita kontrol nah kemudian presensi Bapak Ibu presensi presensi ini juga perlu kita perhatikan juga jangan sampai kita merasa sudah berusaha mencukup putera-puteri kita tetapi mungkin presensinya ada yang terlampau banyak embolosnya terlampau banyak embolosnya nah ini juga perlu kita kontrol jangan sampai siapa mencukup putera-puteri kita karena merasa jauh dari orang tua merasa tidak berkontrol agarnya presensinya banyak yang berleng di sistem yang sana ini kita juga lengkapi dengan yang namanya beasiswa Bapak Ibu Bapak Ibu nanti juga bisa lihat kesempatan kesempatan beasiswa yang ada di UUM biasanya kalau untuk mahasiswa baru ada yang namanya beasiswa bidik misi atau beasiswa KIP nanti ada syarat-syaratnya misalnya syarat ekonomi kemudian syarat untuk keluarga itu harus dipenuhi nanti salah satunya contohnya kalau kita pakai yang beasiswa KIP ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di tiap semesternya misalnya untuk semester paling tidak IPKnya 3,5 kemudian ada syarat-syarat yang lain misalnya tidak boleh menikah dulu selama kekuliahan jadi ada syarat-syaratnya dan ini kesempatan mungkin Bapak Ibu juga bisa bantau yang nanti akan membantu finansial dalam proses perkeluahan nah ini yang berikutnya akan ujian tugas akhir tadi yang sempat saya sampaikan jadi jangan selalu asik kuliahnya sampai lupa yang namanya tugas akhir kemudian yang berikutnya sebelum nanti lulus ada proses yang namanya UBCU Bapak Ibu kemudian ada proses yang namanya UBCU nanti setelah judisium maksud ya artinya sudah lolos untuk proses UBCU nanti ada proses menang artinya UBCU artem ini yang perlu Bapak Ibu saya mati nanti kalau misalnya masuk ke aplikasi dari UB Sunan Kalijajah untuk akunnya mungkin akan bisa berangkat dikirimkan ke alamat Bapak Ibu entah email atau entah lewat surat berlantai nanti dari Pakutas Dawa jadi ada pembayaran pergolahan kemudian ujian tugas akhir kemudian yang terakhir adalah Yudisium teman-teman channel dari kontak yang bisa ikuti ada Twitter ada Youtube kemudian ada token dari Pakutas Dawa emailnya juga ada kemudian ada WhatsAppnya saya kira dari kami selaku unit yang mengurusi tentang sistem yang ada di Uwun Sunan Karijaga terima kasih untuk kesempatan yang diperlukan mohon terima kasih tanya-tanya kesalahan saya agree Assalamualaikum dan kita akan ke pelawaran selanjutnya yang panel session dari prod S1 yang nanti akan ditatangkan oleh kepala prodinya atau set prodinya terkait benar apa itu isi dari prodinya masing-masing dan setiap waktu 5 menit untuk presentasi untuk itu langsung saja kepada yang ingin dan langsung saja untuk Bapak Ibu dosen penelaki prodinya masing-masing untuk maju ke depan memberikan presentasinya dan nanti untuk sesi tanggung jawab setelah Bapak Ibu dosen memberikan presentasinya baru nanti Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menunjukkan pertanyaan ya baiklah langsung saya menunjukkan presentasinya dari Prodi Mere dulu nih baiklah baik kalau itu BKI terlebih dahulu untuk presentasi seperti apa sih isi dari Prodi BKI sebelumnya Bapak Ibu dari sesuai bisa lebih mantep lagi menunjukkan menunjukkan terlebih dahulu di Prodi BKU sepatah dan komunikasi yang terlebih dahulu Assalamualaikum di seluruh Nusantara Alhamdulillah semoga keberkahan yang baik kita semuanya Amin sekilas saja Bapak Ibu karena waktu yang disediakan untuk kami sangat singkat hanya 5 menit tadi sudah dikenalkan singkat saya selaku yang dipukasi untuk mengelola Prodi Bimbingan dan Counseling Islam nama saya Selama Prodi BKI Alhamdulillah pada saat ini mengelola Prodi ada 3 kelas setiap angkatan untuk tahun ini yang registrasi sebagai mahasiswa baru ada 90 berbahaya 6 ya 96 Alhamdulillah ingin menjadi 3 kelas masing-masing di sekitar 30 mahasiswa dalam meraham kami bahwa Prodi BKI ini setiap amatan mahasiswa mampu menyelesaikan studi termasuk yang tercepat Bapak Ibu dengan masa studi ada 3 tahun 3 bulan jadi tidak sampai 3,5 tahun jadi jadi Prodi yang tercepat sering menyebut juara di fakultas untuk itu semoga yang itu bisa terus dipertahankan karena kita antar Prodi selalu berkompetisi mana yang tercepat begitu dan Prodi SKS ini sebesar 146 SKS dan itu adalah Prodi SKS yang bisa dikatakan pas begitu ya karena minimal 144 ya 144 SKS tahun ini Prodi SKI melakukan bersesama sebegimana dalam kurikulum MBKM kita bersesama dengan tantang perguruan tinggi bahkan juga dengan luar negeri yang baru kita lakukan dengan Malaysia misalnya saat ini kita melakukan praktik pengalaman lapangan atau BKL atau BPR dengan UIN Mataram kita percukaran mahasiswa dan siap kemarin dari UIN Mataram mahasiswa sudah sampai di Jogja pelaksanaan BPR juga berdasarkan dengan Universitas di Jakarta juga BDOL percukaran mahasiswa dan dalam waktu dekat penggeranggatan mahasiswa BDOL ke Malaysia itu dan tadi sudah disinggung dari Ibu Degan bahwa kita sudah beragresiasi internasional Vibaha yang dalam proses konversi agresiasi umum berikutnya bahwa BKU atau penelusinya adalah menyiapkan para pensel di semua lini ya jika ada di dunia pendidikan mungkin juga di kementerian agama ada yang menyangka atau BD4 juga bisa di rumah sakit sebagai rohaniwan penyeluh agama kemudian di panti rehabilitasi seperti juga ada di jenis itu melalui rehabilitasi masyarakat dan wanita dan jenisnya kemudian menjadi trainer sekaligus juga penyeluh agama salah satu alumni dari BKI yang bertugas ataupun mengadu di BKI sendiri yaitu yang lagi sebagai wakil dikandula ya bahwa sasmini itu adalah alumni BKI dan hal-hal yang nantinya mungkin akan dikomunikasikan kepada kami di Prodi BKI Bapak Ibu nanti bisa menghubungi Prodi selaku-laku dan setiap mahasiswa Bapak Ibu itu akan memiliki yang namanya pusen pengguna akademik yang itu nantinya akan senantiasa memberikan bantuan untuk konsultasi kepada konserat selaku Bapak Ibu selama masa studi berjalan jadi ketika misal Bapak Ibu mengaksesial tadi ya ada hal-hal yang belum jelas mungkin Bapak Ibu bisa mengkonsumasi ke pusen pengguna akademiknya itu silakan dan itu bertanya kepada putra-putrin Ibu siapa anak yang begitu nanti Bapak Ibu bisa memperoleh nomornya karena beberapa hal itu sering terjadi ya ada mahasiswa yang mengalami hal-hal tertentu ini Bapak Ibu bisa berkoordinasi ataupun mengkonfirmasi kepada dosen pembimbing akademiknya ini bisa kaitan dengan masalah akademik maupun non-akademik Bapak Ibu silakan itu nanti kami selalu membuka dulu untuk menanggap sekitar 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 selanjutnya ini sudah lebih malam polasi ada polong maaf Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih menanggap Assalamualaikum warahmatullahi Yang kami germati, Dekan Fakultas Dawah dan Komunikasi 3 9 kali jagan Yogyakarta Berserta para wakil dekannya yang saat ini sudah ketimpa jadwal di lantai atas Bapak-Ibu semuanya untuk mengisi juga untuk mahasiswa-mahasiswi baru Di Pakultas Da'wah dan Komunikasi Yang saya hormati Bapak-Ibu Kaprodi Sekrodi di lingkungan Pakultas Da'wah dan Komunikasi Baik itu Kaprodi yang paling sepuh adalah BKRI Yang Kaprodi Minjemen Da'wah yang biasanya sering melakukan sertifikasi haji Terus Kaprodi PMI dan Kaprodi IKS Dan yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-Ibu, Wali, Mahasiswa Baru, Pakultas Da'wah dan Komunikasi Perkenalkan nama saya, nama Miswar Hasin Biasanya mahasiswa-mahasiswi manggil saya bukan sebutan Pak, tapi Mas Biar gak apa-apa, yang penting saya masih muda Walaupun usianya sudah tua Jiwanya masih muda Kebetulan di tahun 2020 saya dikasih amanah dan tanggung jawab untuk mengelola prodi KPI KPI itu apa sih singkatannya? KPI adalah Komunikasi dan Penyiaran Islam Merupakan prodi di Fakultas Da'wah yang beberapa tahun memiliki peringkat peminat terbanyak di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hampir 5 tahun Kita merupakan prodi yang diminati dan terbesar di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Kementerian Agama Indonesia Kalau BKI tadi adalah prestasinya adalah lulus tepat waktu Tapi prestasi prodi KPI adalah tidak tepat waktu Akan tetapi sebelum lulus banyak mahasiswa kita yang sudah bekerja Itu keunggulan kita Makanya karena banyak mahasiswa sebelum tugas akhir sudah lulus kerja Kita kebingungan karena mahasiswa males mengerjakan tugas akhir Nah ini menjadi tantangan kita dan mohon Bapak-Ibu semuanya nanti Ketika sudah menginjak pada semester 7 atau semester 8 Minta tolong Bapak-anak-anak Bapak-Ibu yang masuk di prodi KPI Diingatkan jangan mikir uang terus tapi mikir lulusan diluluskan gitu Disentir Bu ini disentir Karena kita juga, Bapak-Ibu itu, Bapak ingatkan hampir setiap catrulan, prestasi itu Selalu mengingatkan dan kita sudah bentuk Kota-kelompok terus kita diskusikan monitoring dan tetap saja Ada proyek Pak, ada proyek Pak Ya weh sekarang mulai Yang penting tanggung jawabnya ketika orang tua Itu memang kayak gitu Bapak-Ibu semuanya Yang menjadi kendala di kita Prodi KPI itu merupakan prodi kedua Dari Perakuntas Da'wah dan Komunikasi maksudnya yang tertua Jadi dulu sejarah KPI itu tidak akan lepas dengan sejarah Pakuntas Da'wah Karena Pakuntas Da'wah dulu juga lahir dari Rahim Pakusas Suluddin Ada dua jurusan yaitu PPAP dan yang satunya BKI itu BKI adalah melakukan proses da'wah untuk masyarakat Islam Akan tetapi KPI adalah melakukan proses da'wah masyarakat yang di luar masyarakat Islam Dulu seperti itu Kemungkinan bergantinya zaman, bergantinya peradaban Beralilah bahwa teknologi, kita mengenal teknologi Ada televisi, ada radio dan sebagainya Kalau dulu KPI lebih konsen pada kajian retorika Karena dulu kita mengenal da'wah sejuta Sesudah umat dia ya, ya ini JINMJ Terus tidak pernah ada radio, kita kajiannya di Rotorika Kemudian ada televisi, ada media sosial Sebagainya, ada media online, ada media cota dan sebagainya Adanya apa? Kita berpikir Bahwa menjadi seorang da'wah itu tidak harus berbicara di depan parti Akan tetapi melakukan da'wah itu bisa melakukan di semua media Baik itu dalam bentuk tulisan maupun program acara maupun televisi. Akhirnya kita memilih profil lulusan progi KPI itu ada dua, yaitu broadcasting sama jurnalistik. Jadi kita punya nilai plus dibanding dengan progi komunikasi yang ada di luar UIN. Plusnya adalah bahwa menjadi seorang bayi yang juga punya profesi sebagai seorang jurnalis dan juga mempunyai profesi sebagai seorang broadcaster atau penyar televisi. Seperti itu, keinginan broadcaster KPI ke depan jenis itu. Harapannya bahwa dunia televisi kita, dunia media sosial kita, dunia media online kita, dunia media cetak kita dipenuhi oleh alumni KPI yang mereka menyajikan berita, informasi, konten yang memang punya nuansa-nuansa, dakwah dalam kontasinya adalah mengingatkan kepada kebaikan. Seperti itu, itu broadcaster KPI. Di broadcaster KPI itu ada 152 SKS. Jadi sama dengan progi-progi yang lain, masa studi di broadcaster KPI itu 4 tahun. Lebih cepat ada 3,5 tahun juga, 3,5 tahun juga ada yang lebih cepat. Jadi masa studi maksimal 4 tahun akan tetapi karena nyantai-nyantainya, karena sudah banyak yang dapat proyek dan sebagainya, bergeser ini dari 7 tahun. Jadi kecepatan itu dalam undang-undang, peraturan dalam undang-undang masa studi S1 maksimal itu 7 tahun. Jutuh dan tidak jutuh, itu 7 tahun. Itu terlebihnya. Jadi kalau sudah 7 tahun, mohon maaf. Kita punya sistem, nanti kita akan ke DO sendiri. Nah kita, kalau DO, biasanya teman-teman bukan DO, kita pindahkan saja. Walaupun keneleliannya DO, nanti ijazahnya almatan. Karena untuk menelamatkan dari DO itu. Nah itu, Bapak-Ibu semuanya, tapi saya berharap sekali, Bapak-Ibu semuanya nanti mampu menelamatkan anak-anaknya, putra-putrinya. Ini semestinya itu lagi, mengetiksa artinya, ketiksa artinya. Karena apa? Ya karena untuk memberikan motivasi itu tidak sekedar tanggung jawab kita sebagai pengajar, fasilitator, tapi juga minta perhatian dari Bapak-Ibu semuanya untuk menelamatkan anak-anaknya. Atau anak-anaknya suruh pulang lewat itu. Maksudnya suruh pulang, 2 bulan suruh pulang, 3 bulan suruh pulang. Karena ketika anak-anak itu pulang, motivasi itu apa lagi? Tapi nanti kembali ke sini, 4-3, maka ada motivasinya. Seperti itu jelasannya. Saya juga suku itu 2-3 jujur mahasiswa. Itu enak dimarahi, ya, galu-lelis, galu-lelis, galu-lelis. Motifasinya ah, aku galu-lelis, terus-merjain. Berapa hari lagi ketahuan-tahuan, berapa lagi? Gitu kan? Ya, gitu. Itu ah, proti API kita. Proti API kita ada 2 konsentrasi, dan kita juga mau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ujiwabung, untuk menutupi kompetensi. Kita punya laboratorium, ada webdes, ada Kali Jaga. Kalau ilmu menang, nanti jenis, silahkan dibuka Kali Jaga. Di situ ada nubu online, banyak produk API, yang menulis berupa semuanya, atau anak, apa, betah, banturi, bapak-ibu semuanya. Terus, habis itu, kita juga di Betullah-betul, ada Sukabivu, ada Rasi.FM, ada Divicom. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang menunjang, selain tata pengetahuan, tapi juga menunjukkan aspek profesi atau kebetulan jiwa profesi. Salah satunya adalah perak di penyakit magwa. Kalau semula-mula, di semester ganjil ini kita akan punya mata kuliah magang profesi. Ini kemarin ada lima perusahaan dan lima dinas yang minta langsung kepada predikat EU untuk anak-anak EU makin di istansi mereka. Karena mereka buduh jasa mahasiswa TPU. Salah satunya adalah dinas pariwisata atau dinas pariwisata di Yogyakarta. Ada TPU di Yogyakarta juga minta. Ada perusahaan lagi kemarin juga yang baru datang. Dari divisi promosi juga minta anak Merapi yang magang di sana. Ini juga ada perusahaan di Kecamatan Turis Renan juga minta mahasiswa Merapi untuk minta di sana selama 3 bulan. Mereka diminta bantuannya untuk mengelola website sama mengelola informasi dan teknologi di kisah sampah. Karena minta kenapa mahasiswa kita juga digunakan gitu. Itu saja Bapak-Ibu semuanya sekilas ternyata UU. Mohon maaf jika ada salah satu aman ketepat di Sampur-Sampur. Ya baik, tadi adalah pemaparan presentasi berkait dengan apa sih itu program studi komunikasi dan penyelan Islam yang ada di Fakultas Dato dan Komunikasi UN Sunang TUJK Yogyakarta yang telah disampaikan oleh Pak Nanang. Nah langsung saja nih, nanti sebelum itu nanti akan ada sesi pengen jawab dari Bapak-Ibu Wali mahasiswa. Kita lanjutkan dulu. Ya, dari PDI PMI. Silahkan, Ibu. Terima kasih, menurut saya pun menurut. Enggak juga ya. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dekan, Pak Wakil Dekan, dan Jejaran Dekanat semuanya yang sekarang sudah kembali di Dekanat. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak-Ibu Wali yang ada di ruangan ini. Selamat datang, segera merayu di UU Sunang Kalijaga, Yogyakarta. Bapak-Ibu semuanya. Dan yang ada di Zoom Meeting. Salam kenal Bapak-Ibu semuanya. Alhamdulillah, pagi ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya, Bapak-Ibu. Kalau tahun sebelumnya kita dipecah per prodi ya, kalau sekarang kita digabung seperti ini, bagus juga ya. Jadi kita bisa saling mengetahui prodi yang ada di Fakultas Dawah. Sekiranya tentang prodi kami, PMI itu pengembangan masyarakat Islam, Bapak-Ibu. Tadi saya di bagian angsen ada seorang wali, saya jenis-jenisnya, Pak. Saya pengembangan, pengembangan apa? Tadi ada yang seperti itu berbandingan dengan saya, pengembangan masyarakat Islam, Bapak-Ibu. Ya, gitu. Jadi, perlu diketahui, namanya sudah populer, PMI, tapi bukan Palanggeras, tapi pengembangan masyarakat Islam. Dan kami lahut sejak tahun 98, Bapak-Ibu ya. Alhamdulillah-alhamdulillah kami pun sudah ada yang menjadi profesor, sudah banyak yang menjadi desain, sudah banyak yang bekerja di perusahaan CSR, Pertamina, sudah banyak juga yang menjadi pejabat minimal di Kepala Dasar dan di tingkat kesamatan ada juga yang di Regus Latif, seperti itu. Sekiranya singkang kredit kami, saya satu-satunya alami dari PMI, Wim Jojo, Bapak-Ibu. 2002 masuk PMI, rezekinya di PMI, dan sekarang sama dengan Mas Nanang tadi, dengan Pak Selambut dan semuanya, kita dilantik 2020 ya. Saat pandemi, saat itu, dan akses layanan pun berubah semua, saat itu semuanya baru gitu. Jadi, kita sebagai kapal yang baru, waktu itu di uji, itu bisa menyesuaikan pola-pola layanan kepada mahasiswa. Nah, kami memiliki lima kompetensi. Kalau mungkin Bapak-Ibu ursani, nanti di website-ku juga lengkap. Yang pertama, sebagai analis kebijakan, Bapak-Ibu. Jadi, penelusuan kredit PMI ini banyak sekali yang menjadi seorang kepala desa, gitu ya, analis kebijakan. Ada juga yang aktif untuk seorang peneliti, ada juga yang aktif di dunia sosial, kerja sosial, kementerian sosial. Kemudian, yang kedua, kompetensi penelusannya menjadi seorang pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, menjadi seorang pekerja CSR. Dan ini satu-satunya yang paling diminati tahun-tahun ini, karena baru lulus satu bulan, dua bulan, banyak sekali lulus dari Bapak-Ibu dosen yang bekerja di perusahaan CSR. Gajinya mendekati 10 juta, baru lulus S1 itu sudah 10 juta laporan. Gajusnya sudah segini, agak-agak seperti itu. Dan mereka, bukan karena metode gajus saja, tapi ternyata banyak kering dan itu disebabkan ke agung-agungan yang ada di produk PMI. CSR ini, menurutku satu favorit dari kami, karena kami juga tergabung dengan asosiasi yang isinya UGM ya, APNB, Kampus UI, Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia. Jadi kami tergabung dengan asosiasi tersebut. Kompetensi kami yang berikutnya keurauan usaha sosial, dan yang terakhir sebagai pengelola lembaga. Jadi banyak juga yang bekerja di lembaga lazismi, lembaga wakab, lembaga zakat, dan seperti itu. Nah, kalau di luar perjalanannya, sejak 1998 itu, Bapak-Ibu, di kami juga, kami memiliki mutra-mitra untuk praktik pemberdayaan masyarakat. Di setiap lagi, agak berbeda praktiknya. Nah, di kami, selama satu tahun, mahasiswa TREGITM ini dijadakan seorang ahli dalam memperdayakan masyarakat. Satu tahun, tidak hanya satu bulan, dua bulan. KKN saja dua bulan, ditanya satu tahun. Sehingga mereka benar-benar belajar bagaimana melalui penyabaran intervensi pemberdayaan masyarakat sampai pada evaluasi dan terminasi. Tapi seorang ahli penyabaran masyarakat selama satu tahun itu melalui semester lima. Jadi semester satu, dua itu masih umum, tapi semester lima agak berat. Nah, ini agak hati-hati. Secara psikologis, mereka juga agak kerjanya di semester lima. Karena mereka melalui pemikiran praktik, pemikiran mata kuliah, dan itu sudah keinginan-keingan seperti itu. Nah, dalam satu tahun itu, kita punya beberapa lembaga. CSR Pertamina itu menjadi lembaga favorit untuk praktikum. CSR Leli, Bapak-Ibu. Kemudian PKH, sudah hampir 10 tahun di PKH itu kita menerjukan mahasiswa dan berlaku sekali yang sudah bekerja di sana. Kemudian juga di beberapa lokasi yang, basicnya itu aplikasi, basicnya itu inklusi. aplikasi untuk masyarakat desa bol. Kemudian di telkis, dan beberapa lembaga, dan terutama di besar dosa wisata. Itu pilihan yang diserahkan kepada mahasiswa selama satu tahun itu. Dan kita sama seperti BKI tadi, KPI ya, kita juga ada praktik yang melalui MDKN. Di Malaysia, insya Allah, lima mahasiswa tahun ini bergerakakan gratis ke Malaysia, Bapak-Ibu. Kurang lebih satu bulan. gratis. Kemudian yang kedua, di MDKN, di Kementerian Sosial, dulu ada pejuang muda. Jadi mereka itu tidak kuliah, Bapak-Ibu. Kuliahnya di Kementerian Sosial, pejuang muda, bahkan dapat yang dapat dari kejuang muda itu. Ada pejuang kejuang muda. Kemudian juga ada, baru-baru ini kemarin, semester tujuh, semester tujuh ini, tiga orang di BIDU, badan riset nasional, gitu ya, BIDU ini. Nah, mereka juga sama, tidak kuliah, tapi mereka ada konsersi, mata kuliah, dengan praktek-praktek riset, BIDU, dan mendapatkan, di luar biasa dengan adanya MDKN ini, kita bisa menyesuaikan keinginan potensi mahasiswa di BIDU ini. Kalau BIDU ya, akreditasi FIDA, saya punya BKU ya, tahun 2022 ini, kita dua tahun, menunjuk akreditasi internasional itu, dan 2022 mendapatkan rekomen, gitu, dan dia mendapatkan akreditasi internasional, bukan lagi A, gitu. Kalau A, saya, tapi sekarang sudah internasional itu. Internasional, dan, akhir-akhir, dan juga kita sudah menyerahkan, SDRA, SDRA, Prodi Perlembaraan Masyarakat Islam. Alhamdulillah, kalau ada Bapak Ibu, kita, kalau ada Bapak Ibu yang, bersama-sama di SDRA, saya sudah menurut kontak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan keadaan selanjutnya, tapi mungkin Bapak Ibu, agar masih teman sedang Ibu, itu belum memperkenalkan diri, dengan anak-anak siapa, gitu. Nah, kalau, ketika juga di Google, Bapak Ibu, kami lah, tekanan makhluk, dan menurut saya, saya tentang, berapa di balik baru ini, soalnya, saya, 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 di Google juga ada, dari, ini, yang menurut saya, sesakali, dan, selesai saja kita, berani, ke, lebih selanjutnya, dari, berani, menurut saya, menurut saya, Terima kasih. 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 Bapak-Ibu, jadi kalau ini kan ke Kemenat, kita ke Kemenat dan juga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, saringan IKS itu ada, seaksinya ada kita melalui bete yang tergeran tinggi umum ya, bersama-sama dengan UGM, terus kemudian ada UI, ada 4, dan yang lain-lain. Jadi, ya itu yang saya harus mencari jaga, sehingga memang, karena kalau ada calon yang umum, tidak ada beberapa, tidak ada kan kalau ada fakultas dakwah. Nah, lulusan putra itu Bapak-Ibu semua, insya Allah kalau sudah lulus adalah akan menjadi pekerja sosial. Pekerja sosial itu adalah orang yang tidak menjawab untuk membantu mengatasi masalah-masalah sosial. Ada banyak, ada kemiskinan, ada mungkin bencana juga, terus kemudian anak terlantar, kekerasan, kemudian pengusaha dan terpencil. Kalau di Dina Sosial atau di Kementerian Sosial, ada sekitar 22 jenis, ada 22 jenis masalah sosial atau dengan pemerintah kesejahteraan sosial. Jadi, kerjanya memang terbesar ada di wilayah Kementerian Sosial. Tapi kita menutup kemungkinan juga di Kementerian-Kementerian yang lain. Jadi, ada pekerja sosial di rumah sakit, ada pekerja sosial medis, ada pekerja sosial di lapas, di lembaga kemasyarakatan, ada juga di perusahaan-perusahaan, itu juga ada. Nah, saat menjadi pekerja sosial, diserti menjadi pendamping masyarakat atau pekerja sosial komunitas, kami menamakannya untuk menggantungi program-program pengembangan masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat. Jadi, memang agak ada irusan ya, sedikit berirusan dengan PMI, sedikit berirusan dengan BKI. Cuma memang tadi, karena ini dia lebih di bawah komen dikit, begitu. Nah, irusan yang baru, kamu bisa jadi konser, itu ada namanya pekerja sosial sakit lah. Itu tadi di, apa, di, bisa, mungkin lebih, lebih, lebih dikenal juga. Tapi, kalau lulusan kami, jadi guru-guru juga, gitu. Jadi, apa, wilayah-wilayah peluang kerjaannya bisa banyak. Di, lembaga-lembaga kasihan terakhir Islam juga ada, salah satu lulusan kami menjadi direkter klasis di satu daerah, untuk bekerja di masyarakat, tempat di Oka, dan sebagainya. Nah, terus kemudian, di, lembaga kesejahteraan sosial, nanti-nanti rehabilitasi pemerintah sosial atau milik swasta juga bisa, gitu. Karena sekarang ada peraturan pemerintah bahwa semua lembaga kesejahteraan sosial, lembaga yang menangani tadi 22, 22 pemerli kesejahteraan sosial itu, harus punya pekerjaan sosial. Jadi, itu peluang yang terbesarnya di, atau di situ. Atau 147 SKS kami. Tapi memang, ini ya, kalau di antara teman-teman, produk yang lain, praktikum IKS-nya paling banyak, gitu. Karena kita ada tiga praktikum. Itu tiga praktikum yang, apa, pengaturannya dan jenuh juga sangat ketat, gitu. Karena kami harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh asosiasi pekerjaan sosial. Asosiasi Pertuan Tinggi Pekerjaan Sosial Se-Indonesia. Jadi, praktikumnya harus disamakan dengan yang di lulusan UU, yang lulusan UU, lulusan UU, lulusan STKS, dan alhamdulillah. Karena praktikum kami memang banyak, sampai tiga kali praktikum itu, keputusan, berarti IKS mereka bisa langsung mengikuti, jadi setelah lulus, atau bahkan sebelum lulus, jadi praktikum itu, setelah itu mereka boleh langsung mengikuti sertifikasi pekerja sosial. Bitu, jadi, kegunaan tinggi yang lain belum tentu. Jadi yang baru bisa menghitung sertifikasi pekerja sosial itu Dari 4, STKS, Jember, kemudian Makassar 1, dan UIN Sunan Kalijaga Karena tadi kami praktikumnya sampai di karena ada persyaratan Praktikum maksimal harus atau minimal itu harus 12 STKS Mengalami memenuhi persyaratan itu Nah perbuatan tinggi yang lain Ada kasus di Jakarta juga, di UIN Jakarta Tapi belum bisa mengikuti sertifikasi pekerja sosial Karena praktikannya masih kurang menenuhi Itu jadi namanya ada orang-orang yang banyak yang lulus gitu ya Jadi menjadi pekerja sosial yang sudah bersertifikat Udah saja saya kira kayaknya udah ditegur-tegur nih sama yang disamping Terima kasih, saya kirakan ke Mbak Moderator Ya, baik terima kasih Ibu Atau Sama para presentasinya dari IKS ya Tadi dan nanti bisa Bapak Ibu Wali Mahasiswa untuk bertanya Jika masih ada yang tidak jelas seperti apa Nanti ada di sesi tanya-jawab Baik langsung saja kita ke selanjutnya Ada sumber kita selanjutnya Ini dari manajemen wakwah Ya, minta silakan Bapak Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabinasta'ain wa'ala umur dini'awatu Sayyidina wa maulana wa'amatin Yang saya hormati Ibu Bekan, Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dan Bapak Ibu Kaprodi Yang di lingkungan Fakultas Da'wah Dan yang saya muliakan Dan saya hormati pula Bapak Ibu Wali dari Mahasiswa Baru Kepulauan Da'wah dan Komunikasi Winsunan Kali Jijaga, Yogyakarta Saya perkenalkan Nama saya Muhammad Torek Normadian Syah 2020 di Diamanati untuk Megang Prodi Manajemen Da'wah Dengan kami Ada di Saya tidak Terlalu berpanjang lebar Bahwa di Prodi Manajemen Da'wah Itu ada Tiga konsentrasi Tiga konsentrasi Pertama adalah SDM Jumlah Da'wah Manusia Keuangan EKUI Dan Yang terakhir Manajemen Haji dan Umroh Dari Paparan dari Prodi-prodi yang lain Prodi-prodi yang lain adalah Targetnya adalah Mereka bekerja Tapi untuk MD sendiri Di manajemen Da'wah Targetnya adalah Mempekerjakan orang Jadi kebalik Jadi bagaimana Orang-orang Bekerja dengan MD aja Seperti itu Di Unggulan kami Ada manajemen Haji dan Umroh Dan saya yakin Mau MI Mau IKS Mau BKI Mau yang di Mana-manapun Mereka Tetap butuh MD Terakhir Targetnya adalah Rukun Islam Yang kelima Haji Mereka Kalau sudah Punya Dut Di IKS Di BKI Di KPU Dan lain sebagainya Itu Dulu Jangan Bisa Haji Keturungan Itu Nah Disitu Kami Mahasiswa Mencerita Bagaimana Sebelum Menulis Juga Banyak Yang Sudah Beberapa Memberikan KBIH KBIH Di masing-masing Saya Berprinsip Jadilah Raja-raja Kecil Di daerah Anda Masing-masing Jadi Membekerjakan Orang Dan Kita Mereka Ada Kita Tahun ini Menargetkan Untuk Menjadi Petugas Saji Dan Sertifikasinya Juga Untuk Masing-masing KBIH Di daerah Bapak Bapak Itu Sekalian Kalau Mau Memberikan Silahkan Datang Kita Sertifikasi Dan Bapak Bisa Dengan Jamaah Yang Masing-masing Bisa Kita Bantu Untuk Memberangkatkan Alhamdulillah Banyak Sekali Mahasiswa Sebelum Menulis Mereka Sudah 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 Mencari Uang Tapi Uang Itu Mencari Kita Misalnya Begitu Dan Itu Terbukti Seperti Paparan Dari Proditor Yang Lain Meskipun Beberapa Kita Di Awal Komer Baklah Itu Menargetkan Bah Bahwa ada pertama yang kami pahami adalah PMI. PMI itu adalah mereka akan mensurke masyarakat Islam di lingkungan kita. Setelah itu ditarik ke atas hasil-hasil dari jurusan produksi PMI itu ditarik oleh IKS. Kesejahteraan mereka bagaimana. Banyak yang ketimpang dan lain sebagainya. Kesejahteraan ekonomi. Laitu hasil dari mereka, hasil dari IKS ditarik lagi ada BKI di situ. Jadi orang-orang yang susah dan sulut dan berdarah-darah itu dikonsumsi sama BKI. Nah di sepertika BKI, tes strateginya seperti apa? AKPI masuk di situ lewat media dan lain sebagainya. Nyaru Diyu itu, nyaru Etna dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Mereka nanti dibawa kendalinya MD semua, Bapak-Ibu semua. Jadi dengan agak-agak kesejahteraan itu, kami siap untuk menunjukkan mahasiswa untuk kenapa ada SDM. Jadi kami akan melihat ini kenampuan IKS sampai KPI itu sampai di mana. Mereka disitu. Dan untuk RKI ini, nah itu adalah beratah sebuah orang lain mereka. Nah gitu-itu. Jadi insyaallah kita dari satu, setelah tidak ada hutang, tidak ada sakit, baru mereka akan hajikan gitu. Insyaallah, begitu. Amin. Ini yang namanya kecapkan nomor satu ya, Bapak-Ibu ya. Yang lainnya itu lewat. Bapak-Ibu kita santai-santai saja, tapi seriusan gitu. Kalau ending kan tambahan. Bapak-Ibu misalnya tidak usah ragu dengan jurusan MD. Meskipun ya saya begini, tapi alhamdulillah saya masih oke lah gitu. Dan saya pengen mahasiswa saya, mahasiswa kami menjadi raja-raja dan raja-raja kecil di daerah masing-masing. Saya gitu. Dan kita akan ajarkan bagaimana strategi untuk memenopoli masyarakat itu supaya ikut dengan gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kalau nanti produknya itu seperti apa, terus kemudian atau ada sesuatu yang masih menganjur, dan apabila mantep gitu untuk mengulangi kandung-kandung-kandung di atas datang, mungkin bisa bertanya dan akan menjelaskan lebih lanjut lagi supaya lebih mantep dan lebih yakin. Oke, saya selamatkan Bapak-Ibu yang ingin berkata. Baik. Bapak-Ibu yang ingin berkata. 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 Berkata. Bapak-Ibu yang ingin berkata. Bapak-Ibu yang ingin berkata. Bapak-Ibu yang ingin berkata. selalu saya akan menelajari, jangan bekerja dengan siswanya, jangan menelajari pilihannya itu akan ditulis tapi, saya akan menelajari, saya akan menelajari, saya akan menelajari, saya akan menelajari saya akan menelajari, 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 saya akan menelajari tapi sangat berkasih. Saya baru berkata Pak Sajim, saya berada di Indonesia dan juga di Indonesia dan juga di Indonesia. Oh ya, jangan berkata, kita berkata, kita berkata, kita berkata, kita berkata, kita berkata, kita berkata, ketika mengelaskan ini sebuah pelajaran dari masing-masing dari masing-masing, masiswa, yang berkata, yang berkata, karena selanjutnya, kalau dalam jatah kami akan menjauh-menggau, menjauh-menjauh, mereka berkata, bukan mereka ini terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Menonton Terima 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 menonton